Halo teman-teman, prototipe kendaraan taktis maul 4x4 produksi PT Pindad di Bandung Jawa Barat ini digunakan beberapa waktu lalu oleh Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto dan rencananya akan diproduksi secara massal. Dan maul ferni sipil ini akan berbeda dari versi militer. Direktur utama PT Pindad Persero, Brahan Moses, mengatakan komponen seperti bracket, senjata, dan rubber dipastikan tidak terdapat di maul versi sipil. maul versi sipil akan dijual mulai dari harga 600 juta rupiah tergantung tipe dan keanggapannya. maul versi sipil akan menjadi kendaraan pertama produksi Pindad yang dirilisik di pasar komersil. Mobil rantis yang diberi nama maul itu konsepnya mengarah ke rantis ringan yang bisa digunakan di jalan raya ataupun medan afroat. Kendaraan militer, tapi konsepnya yang menarah ke sipilian type ini, kalau ada kegiatan militer digunakan untuk taktis penyergapan cepat, karena lebih ringan dan manuvernya juga linjak. Dan maul ini sudah mulai dikembangkan sekitar tahun 2018. Untuk materialnya sendiri, meningat statusnya dipugar untuk kendaraan taktis, maka secara kualitas juga tidak sembarangan. Sebelumnya, dikatakan bahwa mesin yang akan digunakan adalah mesin dari Toyota Hilux yang memiliki kubikasi 2.494 cc turbodiesel 6.5 BOHC. Namun, menurut pemberitahuan, Pindad sedang melakukan tahap pengujian mesin dari 10 pabrikan dan akan dipilih mana yang akan digunakan. Artinya, ada kemungkinan mau versi sipil atau lagi menggunakan dapur pacu milik Toyota Hilux. Hmm, menarik juga ya. Kalau kalian tertarik mau beli kendaraan taktis atau rantis ini, silahkan komentar di bawah. Dan jika kamu menikmati video ini, silahkan klik like dan subscribe-nya juga ya. Terima kasih. Terima kasih.